dulu. Nanti DRVTW yang akan menghubungkan ke Google Drive kita. Ini kalau ini link dibuka oleh siswa Bapak-Ibu, ya diklik di sini, otomatis akan membuka tab baru dan menampilkan API yang sudah kita buat dan kita unggah di Google Drive. Ini bisa dilihat tampilannya Pak Juni? Halo Pak Juni. Bisa Pak. Bisa ya. Muncul ya Bapak-Ibu ya. Munculnya ini, aplikasi ini, sekali lagi tergantung kompleksitas, isi, tergantung jaringan juga, kemudian tergantung perangkat juga. Semakin canggih perangkatnya akan semakin cepat, semakin bagus koneksinya akan semakin cepat, kalau MPI-nya kompleksitasnya tergantung kebutuhan ya Bapak-Ibu. Kalau memang perlu banyak ya memang kebutuhannya seperti itu atau boleh buat. Tapi kalau misalkan bisa di, apa namanya, becah-becah, itu mungkin bisa dibecah-becah, sehingga isinya bisa lebih sedikit, bisa lebih simpel dan mudah diadres. Ini kalau klik mulai, kita akan tes di sini, klik mulai, akan langsung ke halaman berikutnya, ini tombol-tombol yang kemarin saya coba. Nah, ini. Kemudian tombol in-nya, close-nya ya. Close bisa dari mana saja, dari satu, langsung di-close, otomatis akan keluar, seperti itu akan keluar, seperti itu. Nah, itu tadi cara kita meng-upload unggah dan meng-share-nya. Jadi langkahnya adalah upload ke Google Drive, kemudian dari Google Drive dibawa ke ini, drv.tw, lalu cari file yang kita butuhkan, kemudian di-copy, dan dipastikan atau disalin kemana yang kita inginkan. Itu benar-benar penjelasannya. Nah, sebetulnya kita bisa, ini apa, Bapak? Bisa menyingkat, menyingkat link. Menyingkat link supaya tidak panjang seperti ini. Nanti pada kesempatan berikutnya bagaimana cara meng-ingkat link. Oh iya, sebentar lagi. Ini saya lupa tadi untuk, kembali lagi ke sini, supaya nanti ini bisa dibuka pakai spring tie. Nah, jangan lupa Bapak-Ibu ketika mempublish, kemarin sudah saya tunjukkan ya. Itu di centang yang bagian. Bapak-Ibu ketika publis, jangan lupa untuk mencintang bagian yang ada tulisan e-spring play-nya. Supaya nanti bisa dimunculkan di aplikasi e-spring yang ada di HP. Kalau itunya tidak ditentang, maka kemungkinan yang akan membuka adalah browsernya, walaupun di perangkat itu sudah ada e-spring play-nya. Ini ya, Bapak-Ibu. Nah, di bawah HTML ini ada use e-spring play application on mobile device. Ini, klik. Jika mau, please. Jika, klik. Jika, lupa. Dengan ini nanti akan bisa dibuka dengan browser, juga akan dibuka dengan e-spring play. Saya kira Ibu, Bapak-Ibu nanti untuk lebih jelasnya, barangkali Bapak-Ibu yang perlu penjelasan, kita lanjutkan di sesi tanya-jawab. Nah, mungkin Bapak-Ibu permasalahannya beda-beda ya. Demikian materi yang saya sampaikan. Waktu selebihnya, saya kembalikan ke Pak Juni. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Alvin, atas penyampaiannya tentang bagaimana cara sharing dari MPI yang telah kita buat agar siswa bisa memakainya atau memutar atau memplay-nya dari perangkatnya masing-masing. Dan tadi juga dijelaskan tentang pengunduhan untuk memutar e-spring-nya melalui Android. Baik, Bapak-Ibu guru semuanya. Barangkali ada yang ingin menanyakan, bisa raise hand ataupun di-chat. Ini juga di-streamingkan lewat YouTube. Jadi, bisa menyaksikan lewat YouTube di YouTube Danetra Edukasi. Link-nya juga di-chat. Silakan, Bapak-Ibu. Ada yang mau pertanyaan, silakan. Bisa membuka videonya dan juga mic-nya dinyalakan. Jadi, MPI yang telah kita buat itu bisa diunggah juga ke sumber belajar di portal rumah belajar. diharapkan dari kegiatan ini ada yang punya gambaran cara membuat MPI secara sederhana menggunakan PowerPoint. Kemarin juga saya mengirimkan ke grup WA Gusk Ahmadiyani itu contoh pembuatan media pelajaran menggunakan PowerPoint yang sederhana. seperti yang dicontohkan Pak Alvin menggunakan hyperlink. Jadi, nanti tombolnya itu bisa di- klik. Jadi, ketika kita share ke siswa, itu bisa digunakan secara interaktif. Tetapi, mungkin secara sederhana. Yang dicontohkan Pak Alvin menggunakan in-spring, kemudian ditambahkan dengan audio ataupun video itu tentunya akan lebih menarik. Seperti itu. Silakan Bapak-Ibu, ada yang mau bertanya, silakan. untuk aplikasinya juga Pak Alvin sudah membagikan di chat, itu Telegram tentang berbagi aplikasi. Jadi, nanti bisa diundur dari sana. Untuk pembuatan MPI yang lebih lanjut, mungkin suatu saat bisa diadakan untuk pelatihan pembuatan MPI. Karena ini waktunya terbatas melalui Zoom meeting dan juga tentunya ada teknis yang berjalan seperti yang kita lihat. Mungkin gambarnya loadingnya lama ataupun terpental dari ruang. Ada plus-minusnya ketika menggunakan tatap maya Zoom seperti ini. mungkin Pak Alvin bisa menjelaskan juga tentang sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Untuk sumber belajar yang ada di portal rumah belajar. Jadi, Bapak-Ibu setelah nanti bisa membuat MPI seperti ini misalkan, Bapak-Ibu bisa berkontribusi ke rumah belajar di sumber belajar-rumah belajar dengan cara mengupload mengunggah link tadi ya, link yang dari RVTW tadi ke portal rumah belajar. sebentar Pak Juni, ini ada yang tanya dulu ya. Oke, moga Pak. Ini ada Bapak siapa ini? Dari SD Bapak Bapak Pulang, bagaimana cara menyederhanakan link tadi, belum jelas. Bapak-Ibu ya ini saya tambahkan, jadi kita bisa menyederhanakan link itu di beberapa portal ya, misalkan kita buka di Bapak Bapak mungkin pernah lihat yang diteli gitu ya. Diteli. Sampai jumpa di Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, ada portal yang namanya www.dgly.com Ini salah satu portal yang kita itu bisa menyederhanakan link Bapak Ibu. Menyederhanakan link kita. Jadi tadi link yang dari ini Google Drive yang sudah diekspor ke CRVTW yang tadi ini ini bisa kita sederhanakan caranya Bapak Ibu bisa buka ini dulu ya di Bipeli yang saya gunakan ini Bipeli Bapak Ibu Ibu nanti time up dulu daftar dulu disana ikuti langkah-langkahnya tidak susah setelah terdaftar kemudian masuk menggunakan free account ini seperti saya ini dia akan masuk ke dashboardnya seperti ini untuk membuat menyerhanakan link ini bisa klik klik di sini nah kemudian tadi yang ada di TRVTW ini kita copy-kan lagi copy link address masuk ke Bipeli di sini kita pastikan setelah kita pastikan ini bisa kita buka Bapak Ibu sininya ini titelnya boleh kita tambahkan misalkan MPI berhitung kemudian sini kita tulis lagi juga MPI MPI berhitung berhitung ya kalau sudah kemudian klik save ini setelah sudah di save Bapak Ibu tinggal mau di copy atau share kalau share dia nanti akan langsung ke mana mau di share ke mana ini apakah twitter apakah ini akan menampilkan media-media yang yang tersedia kemudian kita akan copy ini di sini Bapak Ibu ini bisa copy share edit atau kita buat ini barcode bisa membuat barcode sehingga nanti tinggal di foto sama gadgetnya orang lain nanti akan masuk ke sana coba saya pilih yang copy dulu di sini copy nah setelah di copy saya kembali lagi ini ke telegram ini akan saya bagikan lagi disini ya nah di atas ini link yang panjang ini saya tadi sudah pendaikan seperti ini kalau sudah di send ini nanti kalau kita klik sama Bapak Ibu akan masuk ke MPEG tadi nah untulnya seperti ini kita tahu Bapak Ibu jika sudah disingkat seperti tadi sudah diingat klik MPEG ini bisa kita ketikan saja di sini di alamat ini klik klik kris miring MPEG terhitung nah enter sama dia nanti akan langsung menuju ke alamat yang dituju muncul seperti ini karena sudah pernah dibuka ini kita disuruh memilih melanjutkan yang sudah pernah dibuka atau kalau melanjutkan berarti dulu yang pernah dibuka itu sampai halaman apa nanti akan muncul kembali kalau kita mulai dari awal kita pilih yang no seperti itu caranya memperpendek link jadi bisa mudah diingat tidak harus kita klik linknya tapi kita bisa tuliskan di alamat alamat grocery ini Bapak Atau mungkin juga menggunakan S.ID ya Pak Alvin ini saya contohkan bit.ly di S.ID juga bisa Atau sebenarnya linkboot juga ada yaitu di ringkas .com linkboot .go .id nanti Bapak Ibu bisa meringkas link atau tautan misalnya Bapak Ibu mempunyai link atau tautan yang akan dibagikan ke grup EA katakanlah itu bisa melalui browser ketik ringkas .com linkboot .go .id nanti disitu disedia kolom atau kotak nanti bisa dipastikan disitu linknya yang panjang dan nanti diringkas sesuai dengan yang kita inginkan ada lagi Pak Alvin yang tadi untuk sumber belajar di portal rumah belajar mungkin ya sebentar Pak oke oke Bapak Ibu untuk diunggah ke sumber belajar ini kita bisa masuk dulu ke kelihatan Pak Juni portalnya kelihatan Pak ya kita masuk ke sumber belajar sumber .belajar .com .go .id nah disini kita bisa masuk dulu kita bisa masuk dengan akun Google Bapak Ibu nah ini misalkan masuk dengan akun Google di di berjain dulu berjain dulu untuk upload MPI kita kalau sudah login nanti akan nah ini saya sudah login ke akun saya langkah berikutnya adalah di sebelah kiri atas ini ada menu utama menu utama nah yang MPI itu tadi masuknya adalah content web nah di content web itu nanti ada menu di paling bawah ada web saya ini kita bisa melihat web yang sudah pernah kita unggah di sana ini ada beberapa misalkan saya sudah pernah menambahkan di sana kita sini lagi kemudian pilih yang tambah web tambah web artinya kita akan mengunggah lagi file yang kita buat tadi ini agak sama Pak Airi ya waktunya cukup lagi masukkan nama web MPI berhitung sesuai kurikulum konten konten taksnya bisa kita isi dengan kelas satu kemudian 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 di sini kita pilih materi dan di sini kemudian 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sepertinya tampilannya hilang Pak Alvin. Hilang Pak. Terima kasih. Terima kasih. setelah dimasukkan ke sini kita klik latinjau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati servernya ini sepertinya enggak respon Pak Duni mungkin ini nanti untuk menjelaskan itu ada dibuatkan video bagaimana untuk share konten ke ini ya ke sumber belajarnya mungkin jaringannya iya oke Pak Alvin kita bisa mengunggah konten atau media pembelajaran yang telah kita buat kita melalui poter rumah belajar poter rumah belajar poter rumah belajar merupakan poter dibuat oleh kemdikut dan kita dibawa kemdikut seyogyanya ya teman semestinya kita bisa berkontribusi di laman tersebut untuk mengisinya dan apabila kita mengisi tentunya sesuai dengan materi yang kita ajarkan kepada siswa kita seperti itu terkadang kita membuka sumber belajar melalui YouTube itu tidak sesuai dengan materi yang kita ajarkan jadi dengan kita membuat materi sendiri kita mengunggah sendiri ke sumber belajar selain kita pakai sendiri juga bisa dipakai oleh guru ataupun siswa dari daerah lainnya seperti itu mungkin di poter rumah belajar juga ada kelas maya atau kelas digital yang bisa kita buat yang menunjang pembelajaran jarak jauh di SD danawari 03 khususnya sudah membuat kelas maya meskipun belum semua kelas ikut masuk ini sedang proses memasukkan guru kemudian siswa ke dalam kelas maya atau kelas digital dengan harapan nanti ketika PJJ jelasan akan meskipun nanti sudah tetap muka kelas maya tersebut bisa digunakan sebagai pembelajaran atau model pembelajaran terpadu ya atau yang bisa digunakan siswa seperti itu bapak ibu apabila ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan melalui chat ataupun resen nanti bisa bertanya langsung kepada ada dua narasumber kita ada Pak Alvin dan juga Pak Airi Winaldi terkait portal rumah belajar terkait portal rumah belajar saya untuk menyingkat link itu ada satu aplikasi lagi atau apa ada ada alamat ya yang biasanya kan ada gg.gg itu ya nah itu bisa disingkat lalu itu tadi kan ini ada pertanyaan yang belum belum jelas mengenai cara menyedarkan link jadi bisa masuk ke ini saya bisa share screen terima kasih terima kasih terima kasih kelihatannya Pak di layar situ Pak ya terlihat Pak terlihat ya nah ini jadi bisa masuk ke ini saja ketik gg titik gg nanti akan muncul seperti ini nah nanti link kita yang panjang yang masih panjang ini kita copy kemudian kita letakkan di sini di apa nah seperti ini kita copy kita paste kemudian kita masuk ke sini nah kemudian kita custom link ya nah nanti di sini selanjutnya kita beri nama saja kita sesuai sesuai yang kita inginkan misalkan misalnya saya di rumah Jadi saya ulangi ini misalnya di sini Nah ini misalnya ini Ada link panjang ini Aslinya segini, kemudian kalau kita Mau Persingkat, kita masuk Ke gg.gg Nah kemudian Kita, ini kan tadi belum Di custom, ini kita custom saja Custom link, nah kemudian kita Lanjutkan di sini misalnya apa, di sini Kita isi Seperti ini Heri ya, nah Kemudian langsung kita Klik shorten URL ini, maka Nanti Klik yang panjang tadi Oke 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 selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 ibu bisa memasukkan audio memasukkan audio disini ada menu audio bisa membuat rekam dulu kemudian kita masukkan ke PC atau record audio disini nah ini ada menu recordnya disini kita bisa misalkan ini kita buat selamat datang kalau sudah kemudian kita klik yang ini klik selamat datang media pembelajaran interaktif oke kita cek bapak ibu suaranya sudah masuk belum oke setelah itu kita akan atur ini kita coba play dulu disini bapak ibu ya ini belum otomatis belum otomatis keluar karena belum diatur nah ini akan kita atur supaya muncul barengan ketika eh ini muncul slidnya muncul kemudian 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 nah itu contohnya bapak ibu ini kalau kita akan rekam suara sendiri kita langsung ya kalau misalkan kita nggak bisa langsung kita bisa record dulu audio bapak ibu suara bapak ibu di hp atau mungkin langsung di laptop kemudian nanti insetnya menggunakan audio on my pc ini biasanya digunakan juga untuk misalkan ngisi musik ya itu seperti itu caranya jadi saya ulangi lagi supaya ini bisa dimainkan bareng saat saat slidnya muncul ini kita masuk klik kanan di sini masuk ke style kemudian play in background jadi jalan di belakang slide ini demikian ini bisa dipahami dari siapa ini pak dari SDN balapulang weta 6 oh iya demikian bapak ibu itu cara memasukkan narasi kita iya itu tadi bisa langsung atau bisa kita merekamnya lebih dulu iya jadi mungkin kalau sebetulnya dalam pembuatan MPI mungkin menyiapkan dulu aset-asetnya ya Pak Afir iya betul baiknya disiapkan iya mungkin pengetahuan tambahan buat apa ibu jika kita kita akan membuat sebuah media pembelajaran gratif membuat poin maupun buat video pembelajaran memang sebetulnya kita menyiapkan dulu aset-asetnya yaitu berupa aset gambar maupun aset suara bisa menggunakan rekaman suara kita sendiri atau mungkin di apa namanya di internet banyak itu bapak ibu cara membuat suara tapi melalui teks nanti biasanya keluar suaranya dari mbak-mbak google ada dari mbak google ataupun yang dari kalau di playstore ada saya kemarin juga menginstall itu namanya apa ya sebentar saya cek dulu itu bisa digunakan untuk merekam suara tetapi melalui teks namanya voice change with effect gitu jadi ketika kita mengetikan kata-kata seperti itu ya atau kalimat itu nanti diterjemahkan dalam bentuk suara nanti suaranya yang keluar yang biasa kita dengar kalau kita menggunakan google maps ya itu penunjuk jalannya itu dari mbak-mbak google itu suaranya dan juga efek-efek suaranya bisa diubah burulah sangat lagi burulah sangat lagi enggak ada silahkan barangkali ada yang mau pertanyaan lagi apa cukup ini Bapak Heri dan Pak Alvin untuk penjelasannya ini dari balapulang wetnam 6 juga terimakasih Bapak berarti lewat HP bisa ya Pak pakainya USB tertanya maksudnya maksudnya masukkan suaranya mungkin itu mungkin suaranya ya ya bisa bisa dari lewat HP kemudian dimasukkan kepalanya ke komputer gitu maksudnya maksudnya merekamnya pakai HP dulu gitu ya bisa Pak oh iya mungkin seperti itu jadi lewat HP kalau di laptop mungkin pakai yang bawaan laptopnya ya Pak bisa ya Pak ya bisa atau mungkin pakai audio saya juga sering kalau audio saya rekam pakai HP kemudian nanti saya masukkan ke PC itu kemudian bila perlu kita edit sedikit gitu dengan aplikasi untuk memberikan efek-efek pada suara ya apalagi kalau untuk anak SD mungkin MPI nya suaranya bisa beragam mungkin suara anak kecil mungkin suara binatang seperti itu ya bisa silahkan ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum nanti kita tutup acaranya mudah-mudahan dari dua hari ini bisa diambil manfaatnya ya Bapak Ibu terkait dengan rumah belajar dan juga pembuatan MPI memang untuk pembuatan MPI ini waktu dua hari tidak cukup untuk menjelaskan karena mungkin butuh pelatihan yang lebih lanjut untuk pembuatan MPI dari Pak Heri dan Pak Alvin apakah cukup materinya atau ada lagi tambahannya ya dari saya cukup ya Pak mungkin ada Bapak Ibu lagi yang mau bertanya iya iya kami masih membuka pertanyaan ya Bapak Ibu kalau yang Pak Alvin pakai itu yang iSpring 9 Pro ya Pak ya iSpring-1 iSpring sembarang Barang Kont patulnya iSpring saya iSpring kayak saya pernah download atau undu itu yang ini apa Pak yang semua iSpring 9 gitu tulisannya sekitar iya sembarang itu iya sembarang kalian ada yang bingung ketika mulai mengunduk, ini kok gak sesuai yang ditampilkan mungkin kemudian tadi di kolom chat juga ada grup telegram yang Bapak Ibu bisa ikut yang punya telegram ya, itu disitu tersedia berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan entah itu membuat MPI ataupun membuat animasi ataupun membuat video pembelajaran ya, melalui software atau aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit video Opa Indrajati MPI itu media pembelajaran interaktif Pak dari Pak Indrajati di SD Sangkan saya ini juga di live streamingkan melalui channel Janetla Edukasi, jadi nanti setelah ini barangkali Bapak Ibu mau melihat kembali rekamannya itu bisa dilihat disitu dan jangan lupa untuk absensinya di hari kedua sudah saya tautkan juga di kolom chat ya jika memang sudah materinya sudah disampaikan semuanya sesuai dengan Pak Pak Zazuli pesan Pak Zazuli nanti akan menutup atau meng-closing statement dari Ibu Sukiarsi Ibu Sukiarsi untuk menyiapkan mungkin closing statement-nya atau masukkan atau motivasi kepada peserta kakak kepada pagi hari ini terima kasih Pak Nova Indrajati saya akan lihat channel Youtubenya jangan lupa untuk subscribe ya Pak ya like, subscribe, dan juga share Ibu Sukiarsi monitor Ibu masih ada di rumah saya tidak ada Pak Zazuli sudah Pak Zazuli sudah bisa Pak Zazuli sudah bisa iya ini saya sudah di tempat silahkan Pak Zazuli sudah kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Nama Pak Radu yang saya hormati Ibu Dr. Randa Sukiarsi selaku pengawas SD KWK Dikbud Kejamatan Balapulang yang saya hormati Bapak Gus Didi selaku ketua PKK dan KTKS Kugus Sekolah Amatiani dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah baik yang di Kusika Amatiani maupun Dabindua Kejamatan Balapulang yang mengikuti dan yang saya hormati moderator dan rasumber kegiatan KKG hari ini dari sahabat rumah belajar serta rekan-rekan guru serta KKG Pak G3 Kugus Amatiani yang saya hormati pula Pertama ayah kita banyak bersyukur dari Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan kegiatan KKG pertemuan kedua Paket 3 Kusika Amatiani tahun 2020 dan salam salam selalu kita aturkan kepada Muhammad salam setelah keluarga dan sahabatnya yang telah mengangkat dajat kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini Bapak Ibu yang saya hormati langsung saja pertama saya ingin mencapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator yang sudah memberikan materinya menyajikan materinya dari awal maupun saya tidak bisa mengikuti dari awal karena ada urusan kedinasan juga sehingga tidak bisa mengikuti hari kemarin juga tidak bisa dan kali ini Alhamdulillah masih sempat ada waktu untuk bisa mengikuti walaupun cuma sebentar yang kedua saya selaku Ketua KKKG dan mewakili teman-teman dari Panitia Mas Juni dan teman-teman yang lain mohon maaf jika pada penyajian materi dua hari ini banyak kendala ada yang gagal konek ataupun suara yang kurang jelas karena ini termasuk hal yang baru bagi kami bagi KKKG melakukan secara daring dengan masukan dan kritikan yang masuk insya Allah nanti kami akan perbaiki ini Mas Juni jadi kedepannya kita persiapkan dengan baik untuk pelaksanakan daring ini sehingga teman-teman bisa ter-cover materi bisa tersampaikan dengan efektif Bapak-Ibu yang saya hormati terkait dengan KKKG paket 3 ini saya coba mengulas sebentar jadi ini kan paketnya pada intinya penyusunan pembuatan materi pembelajaran interaktif tapi alhamdulillah ini ada masukan ada sisipan dari sahabat rumah belajar sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik mudah-mudahan teman-teman yang sudah mengikuti dari kemarin dan hari ini bisa mengaplikasikannya di sekolah masing-masing sehingga pembelajarannya juga lebih baik dan tujuan kita dari adanya MPI ini ada outputnya yaitu anak-anak nanti bisa lulus dengan pedikat yang baik dan juga dan karakter-karakter yang kita inginkan seperti karakter perbangsaan yang diterapkan di sekolah masing-masing saya hanya ingin mereview yang paket satu dan dua ini butuh guru kelas karena sampai sekarang belum ada laporan atau masukan produk dari paket satu dan paket dua yang dikumpulkan ke saya sehingga saya mohon untuk pertemanan berikutnya atau minggu berikutnya para koordinator yang sudah ditunjuk untuk segera mengumpulkan produk-produk dari paket satu dan paket dua supaya kami bisa menjilid dan mengasihkannya seperti itu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan Ibu Sukiarshi mungkin ada tambahan Ibu Sukiarshi pernah ada tambahan cukup Ibu baik Ibu Sukiarshi ternyata tidak terdengar 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya hormati pengurus KKG Gugus Ahmad yang saya hormati Bapak Ibu Se-Gukus Ahmad Yani Yang saya hormati pula Jisukur saya penyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Menimpakan rahmat hidayah kepada kita Semua sehingga Selama dua hari ini kita Mengikuti kegiatan dan target Dalam keadaan sehat Alhamdulillah Selama dua hari Kita mengikuti kegiatan ini Berjalan dengan Lancar walaupun Ada sedikit masalah Tentang jaringan Tapi itu tidak menjadi Kita patah semangat Kita tetap semangat Bapak-Ibu yang saya hormati Pertama saya mengucapkan terima kasih Kepada narasumber Yang telah berbagi ilmu Kepada Bapak-Ibu guru kami Di Kukus Ahmad Yani Seperti yang telah Disampaikan Bahwa ilmu Kalau dibagi itu Tidak akan Hilang atau Misalnya Akan tetap bertambah Jadi pertama Terima kasih Sekali kepada Narasumber Yang dari Sahabat rumah Belajar Jawa Tengah Terima kasih kepada Tidak segenap Pengurus KKB Bukus Ahmad Yani Yang telah Melaksanakan Kegiatan Pada hari ini Sehingga Kegiatan Pada hari ini Berjalan dengan Lancar Pada Bapak-Ibu Yang saya hormati Ini yang perlu Kita cermati Bersama Bahwa Setelah kita Melaksanakan Mengikuti Kegiatan Hari ini Bapak-Ibu Harus mencoba Mempraktekan Apa yang telah Disampaikan Oleh Narasumber Kemudian Kalau misalnya Ada kendala Menggol Barang-barang Diskusi Dengan teman Satu sekolah Untuk Mempraktekan Apa yang Sudah disampaikan Oleh Narasumber Kalau kita Tidak bisa Kemudian Kita tidak Mempraktekan Dan tidak Mau bertanya Percuma Kita dua hari Mengikuti Kegiatan Tapi tidak Ada hasilnya Kemudian Setelah Bapak-Ibu Mengikuti Kegiatan Hari ini Seperti Yang telah Disampaikan Oleh Pajajuli Tadi Bahwa Kita Setelah Mengikuti Kegiatan Dituntut Untuk Hasil Produk-produknya Itu Dikumpulkan Sebagai Bukti Bahwa Kita Telah Melaksanakan KKG Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pajajuli Bahwa Untuk Hasil Yang tahap Satu Dan Tahap Dua Belum Selesai Kemudian Nyuntung Bapak-Ibu Segera Diselesaikan Kemudian Dari Hasil Ini pun Yang hari ini Dua hari Harus Segera Dipraktekan Kemudian Hasilnya Nanti Diunggah Atau Dikirim Ke Pengurus KKG Banyak Keuntungan Bapak-Ibu Dari Kegiatan Pada hari Ini Yang pertama Bapak-Ibu Jelas-jelas Bapak-Ibu Mendapatkan ilmu Dari Narasumber Ilmu-ilmu Tadi Nanti Diterapkan Dalam Kegiatan Pembelajaran Yang tadi Muaranya Setelah Bapak-Ibu Tadi Diberi Pelatihan Kemudian Sudah bisa Kemudian Diterapkan Dalam Pembelajaran Nantinya Bapak-Ibu Dalam Melaksanakan Pembelajaran Lebih Baik Kemudian Hasil Output Dari Peserta Didik Nanti Akan Lebih Baik Manfaat Yang kedua Yaitu Bapak-Ibu Nanti Akan Memperoleh Sertifikat Ada Nilainya Baca Juli Satu Tahap Satu Kali Kegiatan Itu Nilainya Adalah 0,15 Berarti Kalau Bapak-Ibu Sudah Mengikuti Tiga Kali Tahapan Tiga Kali Kegiatan Berarti Sudah Mengumpulkan Nilai 0,45 Jadi Nyunsewu Bapak-Ibu Kalau Ada Kegiatan KKG Lagi Mohon Diikuti Karena Banyak Manfaat Dari Kegiatan KKG Ini Sekali Lagi Terima Kasih Kepada Narasumber Kemudian Narasumber Dari SRB Jawa Tengah Kemudian Fasilitas Yang telah Diberikan Kepada Kukus Kami Sehingga Kami Dari Kukus Ahmad Yanni Dapat Melaksanakan Kegiatan KKG Kegiatan Menggunakan Zoom Ini Sekali Lagi Terima Kasih Mohon Maaf Yang Setulus Tulus Terima Kasih Kepada Narasumber Terima Kasih Kepada Bapak-Ibu Yang Sudah Mengikuti Kegiatan Dua Hari Ini Mudah-mudahan Kegiatan Ini Bermanfaat Bagi Bapak-Ibu Juga Nantinya Bermanfaat Bagi Peserta Didik Terima Kasih Kepada Pajajuli Pak Tri Yang Sudah Memrakasai Kegiatan Ini Mudah-mudahan Kerja Baik Bapak-Ibu Semua Pengurus KKG Akan Mendapatkan Imbalan Yang Sekintal Saya Akhiri Mohon Maaf Barangkali Dalam Pelaksanaan Pada Dua Hari Ini Kepada Narasumber Banyak Hambatan Kami Mohon Maaf Yang Setulus-tulusnya Saya Akhiri Wabillahi Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sangat Buntan Ibu Untuk Pertemuan Ketiga Bisa Kemungkinan Dilaksanakan Untuk Pertemuan Ketiga Jadi kita Teman-teman Pakte di rumah Nanti kita Jadwalkan Untuk Pertemuan Ketiga Biar Melengkapi Paket Tiga Ini kan Tiga Pertemuan Ini baru Dua Pertemuan Kalau Pertemuan Ketiga Ini kita Guna Untuk Diskusi Bagaimana Ibu Monggo Pak Monggo Mungkin Melalui Zoom Ini kan Mungkin Teman-teman Belum Itu Nanti Kalau Misalnya Dengan Pertemuan Dengan Tata Pungka Monggo Mudah-mudahan Di akhir Oktober Ini Pembelajaran Pun Sudah Menggunakan Tata Muka Kalau Tidak Akhir Oktober Juga 1 November Sudah Ada Rencana Kegiatan Pembelajaran Menggunakan Tata Muka Mudah-mudahan Bisa Dilaksanakan Monggo Saya Serahkan Lagi Baik Bapak Ibu Jadi Seperti itu Untuk Rodak KKG Pakai Saludan Dua Mohon Untuk Para Koordinator Nanti Menyerahkan Kepada Saya Jangan Pergurun Nanti Takutnya Terjejar Sehingga Kalau Di Koordinator Dikumpulkan Jadi Satu Sehingga Pas Dikumpulkan Sudah Satu Paket Sehingga Kami Juga Mengarsikannya Lebih Gampang Seperti itu Oke Bapak Ibu Hanya Itu Yang dapat Kami Sampaikan Dan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Saya Kembalikan Kepada Moderator Pak Junitri Menutup Acara Pada Hari Ini Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bila Dalam Dua Hari Ini Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Ada Kurang Kekurangan Juga Karena Terkendala Teknis Ataupun Yang Lain Seperti itu Dari Pak Alvin Atau Pak Hayri Ada Penyampaian Pak Apa Sudah Cukup Iya Pak Junit Yang Disampaikan Oleh Pak Hamada Suli Memang Ini kan Belong Tuntas Untuk Pengaplotan Ke Rumah Belajar Itu Memang Agak Waktu Bapak Ibu Jadi Yang Pertama Juga Kendala Daringan Kemudian Kendala Servernya Yang Kadang-kadang Susah Karena Kami Sendiri Yang Sahab Rumah Belajar Itu Banyak Yang Punya Kendala Untuk Unggah Media Kesana Jadi Mungkin Kalau Perlu Ada Petemuan Lanjutan Lanjutan Khususus Untuk Mengunggah Media Sumber Belajar Jadi Nanti Bapak Ibu Share Itu Share Link Yang Ada Di Sumber Belajar Sehingga Otomatis Dengan Seperti Itu Bapak Ibu Juga Akan Mengiring Siswa Bapak Ibu Untuk Membuka Porta Rumah Belajar Kemudian Pak Juni Terima kasih Pak Alvin Iya Untuk Selanjutnya Mungkin Iya Bapak Ibu Bisa Explore Sendiri Untuk Porta Rumah Belajarnya Baik Melalui HP Ataupun Melalui Portal Yaitu Belajar Kemudian Fitur-fitur Yang Lain Terima kasih Sekali lagi Bapak Ibu Semuanya Dan sesi Terakhir Sebelum Saya Tutup Untuk Berfoto Bersama Silahkan Bapak Ibu Bisa Mengaktifkan Videonya Pak 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 Bisa Bisa Minta Tolong Pak Untuk Screenshot Pak Silahkan Mengaktifkan Videonya Ini juga Sebagai Buk Biasi Kegiatan Posisinya Bu Biar kelihatan Bu Difoto Endah Indriati Ibu Erne Yuli Kemudian Iis Ibu Iis Ibu Pindah Pangestil Setari Kemudian Dari Balapulang Wetan 6 Juga Belum Sepertinya Bisa Diaktifkan Dulu Videonya Untuk Kita Bisa Berfoto Bersama Bukan Foto Cuma Screenshot Dan juga Link Absensi Jangan Lupa Diisi Tadi Saya Sudah Share Di Group Pak Airi Sudah Siap Airi Baru Dua Gambarnya Baru Dua Dua Bajas 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 Sudah Berapa yang Terlihat Sudah Sudah Tidak Kelihatan Pak Pak Indra Pak Pus Tunjukkan Masjab Yunte Belum Nyoto Mantai Nanya Tunjukkan Nong Hanya Otom Mati Nanya Tunjukkan Tidak Di Terima kasih. 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 channel. Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini adalah contoh ini contoh rumah Nah ini adalah contoh ini contohnya Nah ini ini Pak Indra Orang jelas Kita akan belajar Nah ya Itu aja kelas 1 Kelas 2 Dan juga kelas 4 Kelas 6 Mungkin nanti Pak Zembrone bisa Mengcapture dari Tampilannya Terus nanti bisa dikirim ke grup KKG seperti itu mungkin Sudah oke Ya nanti Pak Zembrone akan menyampaikan Di grup saja Seperti ya Pak ya Projek kelas Maya atau kelas digital Yang telah SD Danawar 3 Buat Semoga Bapak Ibu Bisa kembali Menyelesaikan aktivitasnya Bisa live dari grup ini Terima kasih sekali lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih